Hai guys selamat datang kembali di channel groundseek di video kali ini saya akan menunjukkan cara melepas custom case dari race tello kemudian mengganti propellernya juga mencabut propeller guard dari tello ini kemudian kita juga akan mengkalibrasi motor dari race tello ini karena pada buku manualnya sendiri pun gambarnya itu tidak jelas kalian mungkin juga takut kalau sampai salah bisa-bisa patah yang pertama-tama saya akan menunjukkan cara membuka custom case nya ini yaitu kalian bisa lihat disini ada lubang dua kan nah itu kalian buka kalian tinggal tarik aja keluar maka dia akan terlepas ya nah case bagian atasnya ini atau snap on kalian bisa ganti seperti yang ada diusnya kalian langsung aja tuh sekian barcode nya maka kalian akan diarahkan ke website si race tello ini oke oke kemudian kita akan tutup lagi yang kalian fokuskan adalah bagian belakangnya seperti ini ya kalian tekan seperti itu kemudian baru bagian depannya kalian akan locking pencet sampai dia bunyi klik nah kemudian untuk propelernya sendiri kipasnya baling-baling kalian bisa gunakan pin yang diberikan pada saat kalian beli disini kalian tinggal selipin besinya itu ke bagian bawah kipas kemudian kalian sabut ke atas dorong nah seperti itu ya nah seperti itu ya gitu pula dengan 3 baling-baling lainnya nah jangan lupa setelah kalian melepas propelernya ini kalian harus melakukan kalibrasi kalau enggak nanti telonya gak mau jalan jadi kalau ada yang patah propelernya udah dikasih 4 langsung pada saat kalian beli race tello ini kemudian untuk guardnya ini sebagian orang mengajarkan cara melepasnya dengan menggunakan pin besi ini tapi buat kalian yang gak mau ada bekas jangan gunakan pin ini karena akan meninggalkan bekas cara saya adalah dengan menarut lonjuk kalian di bagian besi dan kemudian jari tengah kalian itu menahan di bagian karet ini disini ya begini 2 nah kemudian jempol kalian ini dua-duanya mendorong keluar berlawan arah dengan yang tadi saya bilang agak susah tapi lebih aman ya seperti itu oke kalian bisa lakukan itu pada ketiga propeller guard lainnya oke propeller dan guardnya itu udah terlepas sekarang saatnya kalian melakukan kalibrasi kita nyalain dulu telonya oke connect telo oke connected ya ini udah berada pada interface aplikasi telo kita masuk setting kemudian pilih more kita pilih menu tambahan kemudian pada bagian imu status ini kita pilih calibrate oke dia akan minta pertama kali keringin seperti ini nah kita tinggal ikutin aja maunya kalibrasi ini nah kemudian yang tadi berdiriin sekarang menghadap ke atas kemudian menghadap ke bawah kemudian menghadap ke bawah ya kalibrasi complete tinggal mematikan telo kalian nanti aplikasinya baru di restart nah untuk memasang propeller disini kalian perhatikan ya guys baling balingnya itu ada yang di kasih tanda seperti ini sama yang enggak ini harus berlawanan arah jadi maksud saya seperti ini misalnya ini telo yang ada tanda misalnya seperti ini disini nanti lawan arahnya harus ada disini ya kemudian yang enggak ada tanda harus disini lawan arahnya disini kenapa biar seimbang seperti ini baling balingnya lihat menghadap kalau sama-sama seperti itu nantinya begini mengarah ke arah yang sama gitu maksudnya oke langsung aja kita pasang propeller propellernya disini propellernya itu saya taruh di bagian kanan dulu yang tidak bertanda ya harus ada bunyi cetak disini kemudian ini yang biasa nah ini sama-sama biasa baling baling kita bisa lihat kita taruh di seberangnya disini kalian dengar ada bunyinya nih ya seperti itu kurang lebih ada bunyi nah berikutnya adalah baling baling yang memiliki tanda pasangnya harus sampai bunyi tetak kalau enggak nanti baling balingnya terlepas nah ini kita pasang lonaranya nah seperti itu oke semuanya udah terpasang begitu pula dengan propeller guardnya juga kalian bisa pasang seperti tadi pastikan ini bunyinya bener-bener bunyi klik kalau yang ini harus bunyi klik dan kalian lihat ada tanda disini ini harus pas dengan gap disini ini akan ada bunyi nah bunyi klik kurang lebih seperti itu cara lepas pasang propeller guard atau propeller dari rice tello ini semoga video bermanfaat thanks for watching kita akan ketemu lagi di video gransik yang lainnya ciao abone ol ya 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 ya